Pemirsa DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau YMM mengadakan perkhidmatan akbar Muktamar ke-20 di mana rangkaian acara Pramuktamar pun dilakukan di antaranya Seminar Manifesto Gerakan Inklusif dan juga Bedah Buku Dialektika Keadaban. Seminar Manifesto Gerakan Inklusif Bedah Buku Dialektika Keadaban dilaksanakan satu hari sebelum pembukaan Muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kegiatan Seminar dan Bedah Buku dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars YMM. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum DPP IMM, Ketua Vokal IMM Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan Seminar dan Launching Manifesto Gerakan Inklusif Berkemajuan, Bedah Buku Dialektika, sekaligus Launching Manifesto Gerakan Inklusif Berkemajuan dan Dialektika Keadaban. Adapun pencetus buku Manifesto Gerakan Inklusif Berkemajuan dan Dialektika Keadaban adalah DPP IMM, DPD IMM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DPD IMM Sumatera Selatan. Dua buku ini disusun oleh tujuh imawan di antaranya Bayu Jati Prakoso, Muhammad Fajru Sodik, Muhammad Akmal Ahsan, Muhammad Sahrul, Ode Rizky Praptama, Rini Marlina, dan Zaki Maruf. Buku ini berisi tujuh pilar gerakan inklusif berkemajuan IMM, dan mengenai potret menyongsong satu abad IMM sekaligus menceritakan reflektif usia 60 tahun IMM dan penyunting Reza Fauzi Nur Taufik. Terima kasih. Hari ini kita akan melangsungkan acara Launching dan Bedah Buku Karya DPD IMM, DII. Acara ini bertajuk Membedah Dialektika Keadaban Menjongsong Satu Abad Ikatan Masusong Muhammadiyah. Memang buku ini diniatkan untuk menghadirkan gagasan produktif buat diktama Rekki IMM ke-20 di Palembang. Harapannya sumbangsi pemikiran yang dituliskan oleh kader-kader IMM, DII yang tertulis di dalam buku ini itu memperkenalkan rekognisi kepada kader-kader, kemudian juga memberikan gagasan-gagasan yang baru dan gagasan-gagasan yang lebih maju untuk ikatan lebih baik di masa yang mendatang. Buku Dialektika Keadaban diharapkan bisa memperkenalkan kepada publik bahwa IMM akan terus hadir dan mengkontribusi kepada masyarakat ataupun bangsa, sekaligus dapat memperkokoh tujuh pilar gerakan inklusif berkemajuan IMM. Buku manifesto ini dan buku ini ditulis oleh tujuh orang tim penulis atau komite tujuh untuk kemudian pada momen-momen berikutnya akan selalu diperbori metode untuk teknologi gerakan dan bagaimana strategi implementasi tujuh pilar itu. Karena kita yakin kita harus selalu berupaya untuk relevan dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Jadi ini tujuh pilar buksnya dan ini akan selalu kita promosi di masa-masa yang akan datang. Karena buku ini dia mau berisi oleh dari hal-hal yang paradigmatik, yang ideal, sampai ke hal-hal yang prosedural, taktikal, metodologis bagaimana mengeksekusi tujuh pilar itu. Buku ini rencananya akan diberikan secara gratis kepada seluruh kadar IMM yang hadir pada Muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yusrina Nurul memberitakan dari Palembang, Sematera Selatan.